Halo sayang Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Cuyun. Tapi sebelum memasuki videonya, Mimin sarankan untuk mensubscribe channel ini dan like videonya agar Mimin semakin semangat untuk mengupdate video-video baru ke depannya. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Melanjutkan video sebelumnya, Cuyun yang sebelumnya pingsan tiba-tiba terbangun di sebuah tempat yang aneh. Cuyun yang kebingungan sedikit bertanya-tanya mengenai mengapa dia berada di tempat ini. Sebelumnya, Cuyun berada di wilayah manusia dan di antara para manusia. Tapi tiba-tiba jiwanya malah dibawa pergi ke tempat ini, yang mana tempat ini adalah wilayah iblis. Di sana, Cuyun sedikit memikirkan berbagai kemungkinan jiwanya bisa mengalami perjalanan yang sangat jauh dari dunia manusia menuju dunia iblis. Di tempat Cuyun berada saat ini, terdapat tiga iblis rubah yang sedang menyembah sebuah patung ular. Tapi tak lama kemudian, patung ular itu memanggil jiwa Cuyun dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Melihat tubuh raja ular yang kembali bergerak, tiga rubah yang ada di sana tiba-tiba mendekatinya dan sedikit menggodanya. Rubah-rubah itu juga mengatakan kalau pemilik tubuh Cuyun ini adalah seorang raja ular iblis. Para rubah itu menanyakan Cuyun mengenai dirinya yang masih mengingat mereka bertiga. Yang mana raja ular sudah tertidur selama 100 tahun. Dia yang akhirnya terbangun tidak mungkin lupa dengan mereka bertiga. Cuyun yang mendengar perkataan itu akhirnya menyadari kalau seorang master dari sekte iblis ular telah memanggil jiwanya untuk datang ke tempat ini. Cuyun yang masih kebingungan hanya bisa berpura-pura lupa dan menyuruh mereka bertiga menjelaskan kepadanya. Mereka bertiga pun mengatakan kalau mereka adalah raja rubah yang dimakan oleh raja ular. Mereka pun menyuruh Cuyun untuk memilih salah satu dari mereka dan kemudian memakannya terlebih dahulu. Di sana Cuyun sedikit terkejut sekaligus kebingungan dengan perkataan itu. Dia kemudian membaca sebuah catatan yang ada di tempat itu. Catatan itu kemungkinan adalah catatan yang ditinggalkan oleh si raja ular. Dan setelah Cuyun membacanya, dia pun terkejut karena kenyataannya si raja ular memang benar-benar berniat memakan ketiga gadis rubah ini. Salah satu rubah menjelaskan kalau rubah Tianxiang merupakan makanan bagi para raja ular ketika musim dingin. Ketiga rubah itu memperkenalkan dirinya. Rubah paling muda bernama Yu Er, kemudian rubah tengah bernama King Er, dan yang paling dewasa bernama Sisu. Di sana King Er membawakan Cuyun sebuah anggur daun bambu hijau. Cuyun tanpa basa basi langsung meminumnya. Hal ini membuat ketiga rubah sangat menantikan hal yang terjadi kepada Cuyun. Tapi ternyata Cuyun sama sekali tidak terpengaruh apapun yang ditambahkan King Er di dalam anggur itu. Cuyun kemudian menjelaskan kalau sebuah anggur akan berubah rasanya jika ditambahkan sesuatu ke dalamnya. Ketiga rubah itu akhirnya cukup panik karena Cuyun masih bertahan dan baik-baik saja. Mereka pun sedikit menjauhi Cuyun dan mewaspadainya. Cuyun yang melihat mereka menjauhinya akhirnya menanyakan hal ini kepada mereka. Yang mana mereka semua sama sekali tidak mengenal satu sama lain. Karena hal itulah mereka bertiga tidak seharusnya melakukan hal ini kepada Cuyun. King Er kemudian menjelaskan kalau ras iblis rubah Tianxiang sudah menjadi makanan bagi ras iblis ular sejak dari lama. Karena hal itulah populasi dari ras iblis rubah Tianxiang sedikit demi sedikit menjadi menurun. King Er yang sangat kesal kemudian berniat menyerang Cuyun dengan pedangnya. Dengan sangat mudah Cuyun bisa menghentikan serangan dari King Er. Tapi sayangnya serangan dari King Er tiba-tiba hampir membuat gua tempat tinggal dari raja ular itu runtuh. Hal ini membuat Yu Er hampir terkena reruntuhan dari gua itu. Beruntungnya Cuyun dengan cepat menyelamatkan rubah-rubah itu dari jatuhan runtuhan gua tadi. Di sana setelah menyelamatkan mereka, Cuyun menyadari kalau gerakan dari Sisu cukup kurang tepat ketika dia berniat menyelamatkan adiknya. Yu Er yang melihat Cuyun tiba-tiba terpukau dengan ketampanannya. Tapi Sisu tetap saja meminta maaf kepada Cuyun karena dirinya tidak bisa mendidik adik-adiknya dengan baik hingga akhirnya mereka berniat menyerang Cuyun. Awalnya Sisu berniat menjadi tumbal jika memang Cuyun ingin menghukum mereka. Yu Er dan King Er juga tidak tinggal diam. Jika kakaknya mati, maka mereka berdua juga harus mati. Cuyun yang mendengarnya tiba-tiba melakukan sesuatu kepada mereka bertiga. Di sana Cuyun membuka pintu ruang dari tempat itu. Dia membiarkan mereka bertiga keluar dari tempat ini. Karena bagaimanapun, dia tidak bisa menghukum mereka bertiga. Mereka pun akhirnya mendengar perkataan Cuyun. Ketiga rasrubah Tianxiang itu pun akhirnya pergi dari kediaman Raja Ular. Setelah kepergian mereka bertiga, Cuyun menyadari kalau tubuh Iblis Raja Ular ini cukup bagus dan sangat kuat. Karena pemilik asli tubuh ini belum kembali, maka Cuyun pun berniat memanfaatkan tubuh ini dengan baik. Cuyun pun akhirnya berniat melanjutkan perjalanannya di tempat ini untuk mencari buku alkemia dan dirinya berikan kepada Yafu dan juga Yassin. Singkat cerita, Cuyun tiba di pusat dagang ras iblis. Di sana dia mendengar ada yang menjual tungku artefak raja dari ras manusia dan sebuah pil pemurnian tubuh. Cuyun pun mendekati penjual itu. Setelah Cuyun memeriksa tungku pemurnian itu, dia cukup terkejut dengan semua yang ada di sini. Yang mana di wilayah manusia benda-benda seperti ini sangatlah berharga. Dia tidak menyangka harta-harta seperti ini akan dijual layaknya sampah di wilayah ras iblis. Sedangkan di kejauhan, Cuyun melihat tiga rubah tadi sedang membeli sesuatu. Yang mana mereka bertiga berniat membeli sebuah pil yang bisa membantu mereka menerobos ranah mereka. Penjual itu pun meyakinkan mereka dengan pil buatannya yang sangat bagus itu. Awalnya rubah-rubah itu berniat untuk menawar pil itu dengan harga yang lebih rendah. Tapi sayangnya si penjual tidak bisa membiarkan mereka membelinya dengan harga serendah itu. Tapi si penjual menyarankan mereka, jika mereka tidak memiliki uang, maka mereka bisa menggunakan energi spiritual mereka. Awalnya si Hu berniat melakukannya, tapi King Er dengan cepat menghentikannya. Mereka tidak boleh melakukan hal ini, tapi Si Su tidak mendengarkannya. Karena bagaimanapun, dia sangat ingin memulihkan suku dan juga ras rubah Tian Siang. Si Su sama sekali tidak peduli jika dia mati di tempat ini. Jika ras rubah Tian Siang berhasil kembali bangkit, maka dia sangat rela mati demi ras dan sukunya itu. King Er menyuruh kakaknya untuk memikirkannya lagi. Yang mana jika Si Su mati, maka dirinya dan juga Yu Er juga tidak akan memiliki masa depan lagi. Karena bagaimanapun, satu-satunya orang yang peduli dengan mereka berdua hanyalah Si Su yang merupakan kakaknya. Si Su menjelaskan jika mereka berhasil memulihkan suku mereka, maka kemungkinan kedua adiknya ini juga akan menjadi orang yang kuat. King Er yang mendengarnya tidak peduli dengan hal itu. Jika kakaknya berniat mengorbankan dirinya demi suku mereka, maka dirinya juga tidak akan mau menerimanya. King Er tidak ingin kakaknya digantikan oleh siapapun termasuk suku mereka. Yu Er juga menyetujuinya. Karena Si Su adalah keluarga mereka, maka mereka tidak akan membiarkan Si Su melakukannya seorang diri. King Er kemudian mengajak mereka untuk pergi. Tapi ketika mereka lengah, kakaknya malah menetujui perkataan si penjual tadi untuk menambahkan energi spiritual di dalam pil itu. Melihat kakaknya yang bodoh itu, King Er dan juga Yu Er terlihat sangat terkejut. Cuyin yang ada di sana dengan cepat menyuruh si penjual untuk memperlihatkan pil itu kepada dirinya. Melihat Cuyin yang ada di sana, membuat rubah-rubah itu juga semakin kesal, tapi Cuyin sama sekali tidak peduli. Dia mengambil pil milik penjual itu dan memeriksa semua bahan yang ada di dalam pil itu. Si penjual menyuruh Cuyin untuk diam. Dan dia pun memberikan pil-pil itu kepada Si Su yang sudah menjual energi spiritual miliknya. Cuyin yang melihatnya menjelaskan kepada mereka semua kalau pil yang dijual penjual itu adalah pil-pil palsu. Dengan pil itu, mereka tidak mungkin bisa bertahan hidup lagi. King Er sama sekali tidak peduli. Dia yang sangat kesal dengan Raja Ular, malah menerima pil itu. Dia pun menjelaskan kalau hanya si Raja Ular lah yang bisa membahayakan hidup mereka bertiga di dunia ini. King Er kemudian mengajak kakak dan adiknya pergi dari tempat ini. Dia juga sangat membenci Raja Ular yang merupakan pemilik tubuh Iblis Cuyin itu. Singkat cerita, ketiga rubah itu tiba di sebuah gua. Di sana, mereka berniat memakan pil-pil itu untuk meningkatkan kultifasi mereka. Si Su yang akhirnya mendapatkan pil itu sangat yakin kalau mereka bisa menjadi kuat dan mengembalikan suku mereka. King Er yang masih kesal sama sekali tidak berniat memakan pil itu. Dia yakin kalau dirinya bisa menjadi kuat tanpa pil itu. Si Su akhirnya tidak memaksanya. Dia pun meminum pil itu bersama dengan Ular. Awalnya, pil itu bekerja dengan baik dan berhasil membuat mereka menerobos ranah. King Er yang melihat efek itu menjadi sangat kesal dengan Cuyin. Yang mana pil sebagus ini disebut sebagai pil palsu oleh dirinya di penjual pil tadi. Tapi tak lama kemudian, tubuh Si Su dan juga Ular tiba-tiba menjadi sangat aneh. Mereka berdua akhirnya merasa sangat kesakitan. King Er yang melihat mereka berdua menjadi sangat khawatir. Dia pun berniat memanggil seseorang untuk membantu mereka berdua. Tapi tak lama kemudian, si penjual pil tadi muncul di tempat itu. Dengan energi spiritual milik Si Su tadi, dia pun berhasil menemukan tempat di mana mereka bertiga bersembunyi. Si penjual dari awal berniat menculik mereka bertiga. Karena bagaimanapun, mereka bertiga memiliki tubuh yang sangat bagus. Jika dirinya berhasil menjual ketiga gadis ini di rumah bordir, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. King Er awalnya berniat menyerang si penjual itu. Namun sayangnya, dia dengan mudah dihentikan oleh si penjual itu. Di sana si penjual berniat melakukan sesuatu kepada King Er. Tapi beruntungnya, Cuyun tiba tepat waktu. Dia pun memberikan pelajaran kepada si penjual pil tadi. Awalnya, si penjual pil sangat kesal dengan Cuyun karena dia selalu menggangunya. Mereka pun akhirnya bertarung satu sama lain. Si penjual pil juga percaya diri kalau dirinya tidak mungkin dikalahkan karena dia memiliki teknik yang kuat dari Dewa Batu. Setelah semua itu, Si Su dan juga Yu Er sangat mengagumi Cuyun dan berterima kasih kepadanya. Tapi sayangnya, mereka berdua sudah tidak tahan lagi. King Er yang sangat panik akhirnya meminta maaf kepada Cuyun karena dia sudah mengatakan hal yang jahat kepadanya. King Er akhirnya menyuruh Cuyun untuk menolong kedua saudaranya. Tapi di sana, Cuyun sudah menyembuhkan mereka. Dia juga menjelaskan kepada mereka bertiga kalau memulihkan suku merupakan hal yang sangat sulit. Cuyun pun bersedia membantu mereka bertiga untuk memulihkan suku mereka. Tapi di sana, Cuyun memiliki satu syarat yang mana mereka bertiga harus bersedia mengikuti dirinya. Mereka bertiga pun akhirnya menuju perkataan Cuyun dan bersedia mengikuti Cuyun demi memulihkan suku rubah Tian Xiang milik mereka. Di sana, Cuyun juga menanyakan kepada mereka bertiga mengenai di mana dirinya bisa menemukan alkemis ras manusia. King Er menjelaskan kalau alkemis ras manusia bisa mereka temui di pagoda King Mo. Tapi sayangnya, tempat itu dijaga oleh Raja Gunung dari suku beruang badai. Orang biasa seperti mereka tidak akan bisa dengan mudah memasuki tempat itu. Walaupun terdengar menyulitkan, tapi Cuyun berniat memasuki tempat itu apapun yang terjadi. Sedangkan di sisi lain, Yafu dan juga Yasin terus membangunkan dirinya. hingga akhirnya, Cuyun pun kembali bangun di dalam tubuh manusianya. Nah, sekian dulu untuk video hari ini. Seperti biasa, Mimin ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Dan mohon maaf bila ada kesalahan di dalam video kali ini. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih.